Lalu Syekh Ma'ruf angkat tangan dan berdoa Allahumma kama farahtahum fid dunya Fafarrihim fil akhirah Itu doa orang soleh itu Wali min awli'illah Ya Allah Sebagaimana engkau bahagiakan dia di dunia Bahagiakanlah mereka nanti di sorga Di akhirah Apa yang terjadi? Katanya belum beberapa waktu Belum panjang, belum lama Tahu-tahu orang-orang itu yang tadi megang gitar Dia pecah gitar-gitarnya Dia hancur gitar-gitarnya Dia lari menuju Syekh Ma'ruf al-Khulqi Dia cung tangan dan mengatakan Ya Syekh Saya pengen taubat Bimbing saya biar bisa kembali kepada Allah Biar kenal Allah Syekh Apa kata gurunya Hanya murid-muridnya Lihat Kalau tadi kita sumpahin Wah Anak muda dia bilangin Melawan dia Ya Malah kita dibalikin Tapi Nabi luar biasa Da'awannya sangat lembut Sangat bijak Ibu-ibu juga begitu Bapak-bapak Kalau anaknya lagi dalam halah Tariah Ya terkadang anak itu ada aja Masa-masanya lagi dipanggil Dia kagak denger Cakitnya Enaknya Main Mat 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 Agak denger Padahal Dekat kita Muhammad Muhammad Agak denger dia Ya Ada anak kita dari masanya Jauh dari Allah Mungkin kurang tarbiyah juga Atau ujian kita Jangan buru-buru Mampus loh Jangan Kagak berkah loh Jangan Doa orang tua Itu Kedua Nabi Kedua Nabi Ala ummatih Seperti doanya Nabi Kepada Umatnya Mustajah Memang ada istilah Begini dalam dunia terbiah Al-abdu Yukra'u Ayyudra'u Bil'asa Wal-hurru Takfihi Bil'isyarah Kalau Dalam kitab Minhajul Abidin Bil' Bila istilah Habisama Kalau Anak kita Nih Lagi sedeng-sedeng Badur-badurnya Mukabbarat Bishahawat Terperlenggu Dengan syahwatnya Ya Memang Sekali-kali Boleh juga Kita Pukul Bil'asa Sebagai bentuk Tarbiah Agar dia Jerah Agar mengulanginya Lagi Tapi Kalau anak-anak Yang cerdas Hatinya Penuh Dengan Nur Min'anwarillah Penuh Dengan Ilmu-ilmu Allah Kita Kedipin Mata Aja Dia takut Dia Ketak Dia takut Ayah saya Dikelendir Dikenal Galak Saat Saya belum pernah Main layangan Belum pernah Saya gak bisa Main layangan Saya Habis aja Hujan Saya main layangan Mengapa gak ada Anginnya itu Kebanyakan Saya coba Main layangan Agar naik-naik Ayah saya Lewat dari rumah Pengen Kekontrakan Kesawa Jalannya Cepet Itu Kalau sudah Jalannya Cepet Kita Anak Harus Paham Buru-buru Ngikutin Belakangnya Kalau Kaga bisa Pecutan Melayang Ada Orang-orang Yang Memang Harus Dibidik Dengan Asal Jika Dia Kebluk 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 Bahasa Nabi Seperti Kuda Kupingnya Kuping Kuda Kuda Ditukul Baru Lari Tapi Ada Anak-anak Yang Hanya Dengan Kedipan Mata Dengan Senyuman Dengan Isyarah Dia Bisa Sadar Mengikuti Arahan Arahan Bimingan Kepada Orang Tuan Jamai Berbahagia Kembali Lagi Kepada Ilmu Tahu Tadi Jika Kita Ngaku Umat Nabi Mencontoh Nabi Menelah Dari Nabi Maka Apa-apa Yang Dikerjakan Nabi Harus Kita Ikuti Saya Tanya Tadi Kenapa Jamah Pas Mahal Kiam Berdiri Semuanya Kenapa Apa Kekat Ikut Ikutan Doang Ada Hakikat Mahalukian Apa Kita Siap Berkhidmah Kepada Baginda Rasul Kita Siap Melaksanakan Sunnah Baginda Rasul Sebagaimana Perkataan Masa Dina Hassan Bin Thabid Kiam Lil Habibi Aliyah Fardun Wat Tarkul Fardim Mahu Mustadhim Ajaban Liman Lahu Aklan Wafahmun Yaroh Hadal Jamal Hadal Maqam Katanya Sahabat Ya Setelah Masuk Islam Syair-syairnya Yang tadi Penuh Dengan Cinta Ada Makna-makna Yang Jorok-jorok Ini Pengaruh Sasra Islam Merubah Para Sahabat Syairnya Malah Memuji Nabi Apa Kata Sin Hassan Begitu Bagusnya Ajaran Baginda Rasul Ajaran Yang Bukan Datang Daripada Hawa Nafsunya Tapi Min Wahyillah Wama Yantik Anil Hawa In Hua Illa Wahyun Iwah Jamal Yang Berikutnya Lagi Saya Contoh Contoh Tadi Sebelumnya Habib Sudah Menceritakan Tentang Mahu Nabi Sudah Faham Semuanya Kalau Kita Mendamaikan Orang Yang Sedang Berantem Rumah Tangga Ini Tetangga Pada Berselisihan Gara Gada Ada yang Milih Ridho Ada yang Milih Ranokarno Padahal Satu RT Satu R RW Beda Pilihan Ribut Bagaimana Cara Mendamaikannya Apakah Datang Dengan Nama Ketua Masjid Nabi Ketua Masjid Nur Hikmah Kaga Bukan Berhasil Apakah Datang Dengan Gaya Jaguannya Jawaranya Kalau Kaga Kada Damai Agak Bukan Berhasil Tapi Kita Ngambil Cerita Dari Sina Umar Gincottab Radiyallahu Anbu Disuruh Mendamaikan Dua Kelompok Yang Sedang Berseterur Pertama Gagal Kedua Gagal Ketiga Berhasil Dipanggil Nabi Umar Kamu Tahu Kenapa Pertama Gagal Kedua Gagal Ketiga Berhasil Iya Yang Pertama Aku Datang Mendamaikan Dua Kelompok Yang Sedang Ribut Bismi Ashab Nabi Bangga Dia Jadi Sahabat Nabi Eh Gua Sahabat Nabi Mertuanya Lagi Kada Dia Agak Berhasil Yang Kedua Datang Dengan Nama Umar Seorang Jawara 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 Pada Berhenti ya Kalau kakak Tampileng Tampileng Gagal Yang Ketiga Berhasil Kenapa Umar Datang Ke Agudun Sebagai Hamba Kepada Allah Dengan Hati Yang Ikhlas Malam Dia Berdoa Beranggung Najat Agar Allah Redukkan Hati-hati Yang Marah Terisi Dengan Cinta Dan Kasih Sayang Berhasil Makanya Seorang Kiai Orang Tua Juga Jangan Hanya Marah Marah Mulu Harus Punya Satu Waktu Bangun Doain Anak Anak Doain Itu Masyarakat Doain Jamaah Begitu Salah Satu Ciri Waliun Men Awliya Allah Dia Tidak Pernah Doain Untuk Dirinya Sendiri Doain Selalu Untuk Umat Untuk Bangsa Untuk Negara Untuk Masyarakatnya Karena Kalau Kita Baik Sendirian Sementara Umat Pada Berantakan Kita Kagak Berhasil Dalam Dada Dada Jaman Berbahagia Seangkat Lagi Cerita Tentang Tasamuh Bagi Derasio Bagi Bagi